ya saudara wah mas azmi saudara azmi jarangankah dia tapi panjen bakanjina satu ketika rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalikho mojo kanjeng nabi nalikho ayat itu diturunkan yang artinya adalah kamu akan diberi hadiah oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kamu akan puas, kamu akan bahagia apa kata rasulullah saya tidak akan pernah bahagia dan puas kalau masih ada satu pun dari umat saya yang kemudian terjejer di neraka artinya awal diri ini pancen setelannya setelan surga jadi ini awal diri sampai susah sumpek wah cah surga kok sumpek iku biye cah surga kok galau iku biye kita ini setelan-setelan surga makanya KTP-KTP yang dibuat itu kan sifatnya lima tahunan itu memang KTP-KTP sementara KTP asli kita alamat kita adalah jannadil naim jannadil nukim Allahumma pancen ngonu pancen ngonu ketika rasulullah dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala wantan orah mahsyar ketika beliau sangat serius untuk memastikan semua umatnya selamat dan beliau menundukkan kepalanya langsung ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya muhammad irfak roksak irfak roksak angkat kepalamu kul yusma'lak kul yusma'lak ngomonglah kamu pasti akan didengarkan wassal tutah kamu minta apa saja pasti akan kuberi wasfak tu syafak kamu pengen nolong siapa saja tolong pasti akan aku pasti akan aku selamatkan pasti akan aku bebeskan langsung ganti Nabi Daud umati umati umat kulo umat kulo umat kulo coba bahasanya masiknya mau ngomong ngerepot 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 semua ngerepot Nabi Muhammad sallallahu alihi wassalam blok fayugol intolik sudah kamu berdiri berangkat fahrij mangana fikolbihi adna 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 miskoli haddati ardal min iman masuk neraka coba kamu cek kalau ada setitik secuil seukuran atom keimanan keluarkan semua dari neraka kui kan kui ya aku barang tapi aku betul aku imanku gede permasalahanku betul aku masih teman aku tetap viral mas azmi garangankah dia kalau kita rata-rata orang santri wong ngaji itu lupun rokok faktornya yang paling sering adalah karena dia banyak yang dia ketahui tapi sedikit yang dia amalkan dan yang membuat dia lebih dalam masuk neraka adalah ketika dia banyak perintah kebaikan kemudian dia tidak pernah melakukan kebaikan itu dia sering melarang hal-hal yang buruk tapi dia juga istiqomah untuk mengidam-idamkannya aku dan besok di nerakanya juga di tengah artinya akan menjadi tontonan jutaan umat yang masuk neraka kita semua kita semua kita semua kita mau lah tenang ini orang salah ini orang zakat ini orang tapi orang tidak mungkin mungkin sekarang orang zakat ini apa ini orang ini 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 jelas digandung di malekat faktornya kurang laman orang 11 lagi orang 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 tapi enggak khusus dia punya kamar khusus alhamdulillah dan kemudian kita semua akan diselamatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin mampir menerokok gudulmu cepat apa nih seggak mungkin sekelas Abu Bakar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan orang terakhir keluar dari neraka langsung beliau matur kajian Nabi yang terakhir ini orang terakhir itu saya itu kelas umat terbaik orang terbaik apapun soko iki soko iki on the way soko soko nembahmu poso ya kok bolong bolong ini tahu ngelakoni ya ngono lo cok gaya-gaya mau tutup-tutupi masih aku podoy aku itu posong kuat menggotu si jitu pindu pindu isin iya toh makanya aku itu undangan misalnya apa undangannya apa istilahnya kalau buka bersama ini nuzul nuzul go'an wah seneng aku apa mana ada senjata oleh mokel mesti budal itu undangan nuzul go'an belitar bayi itu nuzul go'an mana jawa tengah semarang jakarta udal ini kesempatan kita menampilkan diri mego mokel aslinya podoy podoy pindahnya awam mulu ngedebi malekat daripada wadid 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 itu tahu posong posong ibu kula kan libur siam ini kan bola-bola sandri ini kan mantu bola-bola gak jelas gak jelas ini kan dong mulai akhirnya anaknya sangat terbatas sekali kemudian ibu ini udah le biasanya menjelang lebaran itu kan ada kayak semacam tukar tukar uang baru itu zaman jahili artinya selawas pokoknya aku akhirnya neng neng ke diri tidak utri kau ke diri aku maksud aku puto tapi dari pelosok dan karang gayam insyaallah akan lahir bibit-bibit terbaik untuk bang sayang kita cintai ini kemudian